Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Dian Kurnia Rizky, apa kabar sobat semuanya? kangen gak sama saya? pastinya kangen dong yeee, GR, beda banget ya tapi beding GR daripada Minder oke, dalam video kali ini saya mau memberikan review tentang produk terbaru dari Marina ini ada Marina Glow Ready Liquid Foundation SPF 15 PA plus plus, 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 itu kosong ya ini cuma, du seway kok ya jadi, Marina mengeluarkan liquid foundation terbaru, ini kemarin saya beli di Blibli ya itu harganya 36.999 rupiah ya oke, Marina liquid foundation ini ada 3 warna ya nomor 11, light ivory nomor 12, pink cell dan juga nomor 14, natural beige, oke, saya bacakan dulu keterangannya dari kemasannya Marina Glow Ready Liquid Foundation SPF 15 PA plus, plus, plus oke, ini sudah ada label halal dari MOI insyaallah aman healthy makeup clinically tested with C-acid vitamin E and skin fitting agent soft focus formula and long wearing oke, netonya 20ml sudah ada B-POM juga liquid foundation ringan yang mudah menyatu dengan kulit wajah dan menyamarkan tampilan pori menutup kemerahan noda gelap bekas cirawat dan ketidaksempurnaan pada wajah hasil akhir natural untuk tampilan wajah yang segar sepanjang hari dengan skin loving ingredients SPF 15 PA plus, plus, plus perlindungan optimal dari paparan sinar UVB dan UVA matahari superfood chia seed oil and vitamin E menjaga hidrasi kulit serta mengontrol minyak berlebih dan memberi tampilan kulit yang halus merata amaran gak enak sebentar kemudian soft focus formula menyamarkan noda hitam serta garis halus di wajah pigmentasi yang intens dengan formula mudah merata dengan coverage medium to full oke, cara pakai kocok dahulu sebelum digunakan dapat diratakan langsung dengan jari atau brush atau beauty blender untuk hasil akhir terbaik aplikasikan bedak marina glow ready loose powder setelahnya hindari paparan sinar matahari secara langsung meskipun menggunakan tabir surya oke, tapi nanti saya ngesetnya gak pakai yang marina loose powder saya pakai yang marina compact powder oke, ini akan saya swatch untuk yang pertama yang light ivory nomor 11 ibu, enggak kosong enggak kosong oke, ini di tangan dulu ya maksudnya di tangan? enggak apa-apa nanti terus di pipi ini yang light ivory lalu terlihat tempat tidur ya, tempat tidur di belakang ya, kita kan oke, ini untuk light ivory ya lalu terlihat tempat tangan kita masuk di jepang tuh light ivory aduh ada tibu light ivory ya kemudian yang kedua ini ada pink shell ya pink oke ini untuk yang pink pink shell ya saya coba di sini oke, ini yang pink kemudian ini yang terakhir yang nomor 14 natural beach oke 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 natural beach oke mau saya coba di sini oke ini untuk ketiga warnanya yang pertama light ivory kemudian yang kedua ini ada pink shell dan yang ketiga ini ada natural beige ya tuh light ivory pink shell natural beige menurut saya ini warnanya masih terlalu terang ya untuk yang mempunyai kulit sawo matang ya medium kedip itu masih terlalu terang ya kulit saya yellow undertone medium ya tuh dan sekiranya yang mau saya pakai nanti yang natural beige ya oke kalau untuk yang light ivory ini memang kuning ya memang yellow undertone tapi saya masih terlalu terang kemudian untuk yang pink shell ini memang nge-pink ya dan yang untuk si terakhirnya yang natural beige itu ada agak ke peach ya agak ke peach ya sebetulnya kalau yang ivory ini agak gelap dikit gitu lebih masuk ke kulit saya ya sudah ini saya akan pakai yang nomor 14 natural beige oke bismillah akan saya coba yang nomor 14 biar nanti tahu perbedaannya wanginya koyono koyono mangire jadi kayak wangi foundation foundation lawas maksudnya lawas ini bukan foundation yang udah lama mau expired tapi foundation jaman dulu foundation jadul oke sekarang akan saya coba ratakan ini ini peach babu ibu oke ini sudah saya pakai kan tadi ya untuk coverage nya menurut saya medium ya tuh kalau sampai saat ini masih light to medium ini masih ada bekas jerawat saya belum tertutup dengan bagus tapi sudah lumayan ya oke jadi gak sheer banget untuk coverage nya ya oke dan ini yang paling masuk ke warna kulit saya oke ini akan saya doble lagi ya saya doble lagi oke ini ketika saya doble kan lagi atau saya timpakan lagi ya lapisan yang pertama itu gak geser atau gak bolong gak hilang dan saya lihat ini pori-pori kulit saya ya bisa tersamarkan dengan baik lumayan lah ya halus ya walaupun untuk coverage nya dia masih medium dan dia itu apa semakin meresap itu semakin bagus itu ya kilauannya itu pas ya jadi tampilan saya seperti apa ini velvet kah ya kan gak terlalu dui gak terlalu matte satin atau velvet ya sebenarnya satin sama velvet itu sama gak sih teman-teman menurut teman-teman bagaimana komen ya di kolom komentar jadi ilmu yang saya dapatkan nanti bisa bertambah ya kita bertukar ilmu cie oke ini dua layer ya akan saya berikan satu kali layer lagi ini ringan ini ringan di kulit saya ringan enak hanya saja bisa bentar ya hanya saja kok warnanya itu masih terang banget ya oke ini tiga kali layer ya dan hasilnya belum bisa coverage yang full ya tapi kalau saya sudah cukup segini jadi teman-teman kalau mau menginginkan tampilan yang full nanti mungkin bisa pakai lebih banyak lagi ya dan ini saya ulangi ini untuk layer ketiga layer yang sebelumnya itu gak geser gak bolong ya gak rusak jadinya ini gampang untuk di aplikasikan ke wajah oke akan saya ratakan dulu ya oke ini sudah saya ratakan ya dengan masing-masing tiga layer dari Marina Glow Ready Liquid Foundation oke bisa dilihat ya untuk hasil tampilannya itu dia satin atau velvet ini ya karena dia gak begitu dewi dan juga gak begitu matte dia ringan di wajah saya ketika di layarkan itu gampang layer yang sebelumnya gak geser ataupun gak hilang ya oke hanya saja untuk coveragenya itu menurut saya kalau mau dijadikan full coverage itu rado ngoyo ya agak ngoyo karena ini tiga kali layer aja masih seperti ini ya tapi gak sheer banget ya jadinya ini medium oke untuk bekas jerawat saya masih terlihat sedikit ya oke untuk bagian-bagian yang masih ada kekurangan akan saya tambahkan dengan marina glow ready ini yang liquid concealer 02 medium saya taruh di bagian bawah mata untuk concealernya ini bagus ya saya bagus oke bagian sini oke kemudian tinggal di ratakan saja oke ini kiranya sudah saya berikan concealer tadi dan sudah saya ratakan ya oke hasilnya seperti ini oke ini akan saya set pakai bedak marina ya ini marina glow ready twig cake 14 natural beige sama pakenya tipis-tipis aja kok tipis-tipis aja oke ini untuk hasilnya bisa lihat saya ulangi lagi yang di tangan ya oksidasi-nya tidak terlalu jauh dari yang awal bisa ulangi lagi biar mantep oke akan saya lengkapi dulu makeup satu wajah penuh ya tunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo halo kembali lagi sudah saya lengkapi satu riasan wajah ya tadi dengan complexion-nya menggunakan marina glow ready liquid foundation dan juga marina glow ready compact powder oke akan saya zoom ya hasilnya seperti ini ya dia halus ya kemudian ringan oke lumayan bisa menutupi pori saya memperkecil ya tampilan pori kemudian untuk oksidasinya dia aman ya tuh ini juga gak berbeda juga ketika tadi saya oleskan pertama kali tadi ya oke untuk layarnya ya ketika dilayarkan ketiga layarnya ini untuk layar yang sebelumnya gak geser gak bolong gak complong jadinya enak ya untuk tampilannya ini velvet atau satin ya jadi gak dewy gak matte juga ringan hanya saja untuk coveragenya ini menurut saya medium ya oke sekarang kurang lebih sudah jam setengah 11 pagi ya nanti akan saya update beberapa jam kemudian karena saya juga mau pergi tentunya nanti saya akan pakai masker dan gak saya touch up sama sekali jadinya tunggu update selanjutnya untuk uji ketahanannya ya halo kembali lagi ini saya baru saja sampai dari pergi ya baru saja datang sekarang udah jam 4 lebih 56 jadi kurang lebih pemakaian dari marina glow ready liquid foundation ini dari jam setengah 11 tadi ada 6 jam pemakaian ya oke ini tadi saya pakai master gak saya touch up ya baru saya copot semu banget ya oke akan langsung saya zoom ya untuk hasilnya tuh bagian sini ada yang hilang sedikit ya mungkin kegeser-geser karena hijab ya kemudian oke bagian sini mulai hilang mulai geser karena juga terkena masker ya dan gak masalah karena tidak menggunakan claim ini tidak apa bebas nempel di masker enggak oke ya tuh masih bagian sini ya lumayan ini agak apa crack dikit ya tapi gak masalah kok menurut saya untuk harga 35 ribuan ya 36 ribu foundation liquid dari marina ini sudah menurut saya cukupan lah untuk harga segitu ya kualitasnya ya oke tuh semuanya ini tuh sehari-hari juga menurut saya enak bagus ringah dan tuh untuk oksidasinya juga aman ya hanya saja untuk warnanya ya ketiga warna tadi kalau saya lihat di official store-nya blibli itu ya untuk warnanya yang saw matang itu modelnya eh yang natural beige itu modelnya tuh kelihatan apa namanya saw matang banget ya padahal ketika saya swatchkan itu masih padang ya jadinya agak-gak matching ya untuk marina untuk warnanya ini loh shade-nya itu jadi ini menurut saya masih untuk medium ya kalau yang medium too deep atau yang saw matang banget itu belum bisa masuk ya masih terlalu keputihan saya aja pakai warna yang paling gelap untuk kulit saya medium yellow undertone ya kuning langsung oke untuk penilaian saya berikan nilai 8 untuk marina glow ready liquid foundation oke sekian ya untuk uji ketahanan dari marina glow ready liquid foundation terima kasih sudah menonton maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata jumpa lagi di video-video saya selanjutnya jangan lupa follow instagram saya adian karizki oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati